Dulu terkenal salah seorang jenderal yang bernama Khalid bin Walid. Jenderal Khalid bin Walid ini jenderal yang seumur hidup berperang tidak pernah kalah perang. Bahkan sampai nyaris Rasulullah pun kalah perang melawan pasukan Khalid bin Walid ketika perang Uhud. Karena dia belum masuk Islam saat itu. Ketika pasukan Rasul ini mengkhianati Rasul. Dibilang jangan turun dari Jabar Rumat. Dia malah turun. Habis sama Khalid. Khalid nyaris gak pernah kalah perang. Satu waktu ketika Rasulullah sudah wafat. Digantikan sama Abu Bakar. Kemudian digantikan sama Umar ibn al-Khattab. Penaklukan kota Palestine. Ada sebuah cerita yang mendunia. Yang orang gelengpala sama Khalifah Umar ibn al-Khattab. Dalam penaklukan kota Palestine. Kota Palestine yang Nabi Israel dan Mi'rat menuju Palestine. Di kota Palestine tersebutlah Umar mempertortankan melawan negara Romawi. Pasukan Romawi yang terkenal sekali. Di bawah komando Heraklius. Dengan jenderal yang menama General George. Ini Umar membuat sebuah strategi. Jenderal Khalid diganti sama kebawahannya. Prajuritnya. Dicopotlah Jenderal Khalid. Diganti Abu Ubaidah bin Zarrar. Saat itu masyarakat geger. Ini Umar kemana otaknya? Nah kok jenderal yang hebat. Yang nyaris tak pernah terkalahkan. Diganti sama anak buahnya sendiri. Prajurit biasa untuk mimpin pasukan. Menaklukan Romawi. Jangan-jangan emang Umar sentimen ini. Oh Umar ini betul-betul gak bener. Gimana kita mau mengambil Palestine dari tangan Romawi. Kalau pemimpinnya seperti ini. Kasah kusuk diantara sahabat pun ramai. Sampai ke kuping Umar. Umar kumpulkan masyarakat. Dengar ya. Ini Umar ibn al-Khattab. Sahabat Rasulullah s.a.w. Khalid bin Walid sahabat Rasul. Khalid bin Walid sahabat Umar. Tidak ada sedikitpun kebencian dalam hati ini. Kepada Khalid bin Walid. Adapun. Adapun. Kuganti jenderal yang hebat. Bernama Khalid bin Walid ini. Dengan Abu Ubaidah bin Zara. Permasalahannya cuma satu. Bagaimana kita mau menang melawan Romawi. Merebut Palestine. Kalau yang terjadi. Kalian beranggapan. Dimana ada Khalid. Disitu ada kemenangan. Dan itu syrik. Sementara ayat mengatakan. Wa ma li zalimina min ansar. Allah berfirman. Tidak akan pernah ada penolong. Buat orang yang berbuat syrik. Ingat wahai umat. Kata Khalid. Kemenangan dari Allah. Bukan dari kita. Kita menang karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Indonesia merdeka. Terbayang tidak. Kalau kesyirikan yang merajalela. Agama diintimidasi. Mempertahan pampung. Kita tidak akan pernah mampu. Bagaimana membuat merdeka. Ini perkataan Umar. Kuganti Khalid dengan Abu Ubaidah. Kan aku khawatir. Allah tidak memberikan kemenangan kepada kalian. Adanya kesyirikan. Sementara Allah yang tolong kita. Bukan manusia yang tolong kita. Tergantikanlah Khalid bin Wan dengan Abu Ubaidah bin Sarra. Tetapi Umar tetap memerintahkan Khalid. Untuk berperang. Di bawah perintah. Mantan anak buahnya. Itu kasak kusuk. Semua orang ngomong ke Khalid. Emang enak. Jadi anak buah. Nantinya nyuruh. Sekarang disuruh. Uh. Kasak kusuk. Gengsinya betul-betul diuji nih Khalid. Apa kata Khalid? Jaga alisan kalian. Ini Khalid. Berperang karena Allah. Bukan karena kalian. Bukan karena Umar. Harusnya kalian bersyukur. Harusnya kalian bersyukur. Berjumpa dengan aku langsung. Dulu aku general. Sulit ketemu kan? Sekarang aku orang biasa. Ayo mumpung ketemu nih. Harusnya kalian tanya. Khalid. Kenapa kamu gak pernah kalah perang? Tanya. Ini bukan general abangan ini. Bekelas. Memang jabatan. Karena peluh dan keringat. Dibuka baju Khalid. Kau lihat. Mana bagian pori-pori di kulitku ini. Kecuali sayatan pedang. Sekarang kau tanya kepada aku. Kenapa aku bisa menang dan tak pernah terkalahkan. Tanya. Mumpung begini. Kalau diangkat lagi susah lagi. Mereka pun bertanya kepada Khalid bin Walid. Apa yang membuat kau bisa menang. Wahai Khalid. Kata Khalid. Aku dititipkan kemenangan oleh Allah. Karena aku berpegang dengan sabda Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Beliau mengatakan bahwa permisalan diri orang yang berzikir kepada Allah. Dengan orang yang tidak berzikir adalah mait dan orang hidup. Ketahui lah wahai sahabat-sahabatku. Wahai pasukan. Kita sedikit berperang selamanya kita lebih sedikit. Tapi kita orang yang berzikir. Musuh kita lebih banyak dan lebih cukup perbedaharaannya. Demi Allah. Mereka kafir tak pernah berzikir. Saya selalu berkata kepada pasukan saya. Hancurkan mait-mait tersebut. Kita hidup. Mereka main. Jangan pernah bersandar kepada mait. Kita yang hidup. Kita yang berzikir. Itu yang Rasulullah sampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqos. Tidak ada manusia secermat Sa'ad bin Abi Waqos. Ketika dia memanah. Kenapa? Tingkat kecemburuan yang tinggi Sa'ad bin Abi Waqos. Bahwa dia melempar karena Allah. Allah yang mengatakan. Dia tidak melempar. Allah yang melempar. terima kasih.